Assalamualaikum teman-teman Nah, saya Rehas Wilan Arifansa dan saya Muhammad Rapli Nah, kami disini akan menjelaskan tentang apa itu anemia Anemia itu adalah kurangnya sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh Ini menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh kita Oke, kami disini akan menjelaskan lagi apa itu anemia secara singkat Yaitu suatu kondisi tubuh di mana tingkat kekurangan sel darah yang mengandung hemoglobin Menyebarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh guys Oh iya guys, kami lupa nih disini untuk menjelaskan jenis-jenis anemia Jadi sebenarnya anemia itu banyak jenis-jenisnya Tapi yang kita bisa jelaskan itu hanya 5 Ya, yang pertama itu adalah anemia defisiensi besi Dua, anemia defisiensi vitamin B12 dan folat Dan yang ketiga, anemia hemolytic Keempat, anemia aplastik Yang kelima, anemia sel sabi Nah, kami disini akan menjelaskan apa itu anemia defisiensi besi Yaitu merupakan jenis anemia yang paling umum terjadi Kondisi ini terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi Yang itu komponen penting dalam pembentukan sel darah merah Sejumlah kondisi bisa menyebabkan anemia defisiensi besi Termasuk pola makan rendah, zat besi, kehamilan, pendarahan kronis Seperti akibat tukar di saluran cerna atau menstruasi Gangguan penyerapan defisi, efek samping obat-obatan Hingga penyakit tertentu Seperti kanker, radang usus, dan myok Selain itu, penyebab anemia defisiensi besi juga perlu diatasi Sekian penjelasan dari kami tentang anemia Segitu saja dari kami ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh